Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dideklarasikan menjadi cawapres dari Anies Baswedan. Saat pendeklarasian tersebut yang digelar di Hotel Majapahit Surabaya pada Sabtu 2 September 2023, Cak Imin mengungkap sosok yang memerintahkannya menjadi pendamping Anies Baswedan. Bahkan menurut Cak Imin perintah itu sudah disampaikan sejak 2021 lalu. Di tahun 2021 itu, Cak Imin mengaku bahwa dirinya dipanggil oleh putra tokoh Nahdlatul Ulama Kiai Haji Asad Syamsul Arifin yakni Kiai Holil Asad. Cak Imin diminta datang oleh Kiai Holil ke situ Bondo, Jawa Timur. Dalam pertemuan itu, Cak Imin mengaku diminta oleh Kiai Holil untuk berpasangan dengan Anies Baswedan. Ketum PKB itu pun mengaku kala itu dirinya tidak bisa memberikan jawaban kepada Kiai Holil. Ia menyebut dirinya tidak berani menolak maupun menjawab ia. Dikutip dari tribunews.com, Kiai Holil Asad merupakan pengasuh pondok pesantren Wali Songo di Kecamatan Panji Kabupaten Syamsul Arifin dengan Nyai Hajah Zainab yang lahir di Mekah. Kiai Holil merupakan ulama besar yang sangat disegani oleh para Nahdlin. Selain itu, ia menjadi salah satu ulama yang dianggap sebagai tempat diskusi oleh para petinggi politik. Mulai dari Ketum Gerindra, Prabowo Subianto, menparik Rav Sandiaga Uno hingga terbaru Anies Baswedan.